Oke setelah pakan sudah jadi diaduk jadi satu, disini bahan-bahannya tadi yang utama adalah jagung giling rebus atau arom, kita kasih pur merek apa saja secukupnya, jadi rekan-rekan bisa menyerah-nyerah, ada terlihat di Joji ini adalah daun kelor. Dan tidak lupa pasti kita kasih bekatul, siap dikasihkan ke ayam-ayamnya, disini tujuannya adalah untuk menghemat biaya pengeluaran pakan. Ayam jadi kenyang, tentunya nutrisi juga tidak kalah. Ini adalah pentingnya yang jelas ada protein tambahan, karena jagung juga ada gantungan protein 8,5%. Ini adalah calon-calon induk BR-F1 dan KPU-F1. Mudah-mudahan berjodoh BR-F1-nya yang putih KPU-F1. Sangat lahap sekali. Ini ada Kuntara F1. babon dan jagungnya. Ini adalah jenis KAUBI. Ini sudah Kuntara F1, babon dan jagung. Kita coba kasihkan ke anak-anak ayamnya. sangat suka sekali BR-F1. sangat suka sekali BR-F1. sudah menantu sarapan pagi. sudah menantu sarapan pagi. Kuntara F1 dan KPU-F1. Kuntara F1 dan KPU-F1. usia 1 bulan dan 1,5. kita lihat. bagus sekali ayamnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jago Kuntara F1. Jago Kuntara F1. Ayamnya sehat-sehat lincah-lincah. Tentunya juga kita kasih menemukan jamu. Mudah-mudahan di episode berikutnya akan saya sampaikan jamunya. supaya ayam lincah-lincah dan bersemangat untuk makan. Pesan yang saya sampaikan di sini menggunakan jagung aran atau jagung rebus adalah tidak lain untuk menghemat pakan atau pengeluaran pakan. Jadi tidak semua menggunakan pakan pabrikan. Pertumbuhannya juga lumayan bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktifitas.